Seorang pelukis bernama Alex tersesat di jalan-jalan gelap kota yang dipenuhi kabut tebal. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah karnaval tua yang muncul di kejauhan, sebuah tempat yang tidak seperti yang pernah ia temui sebelumnya. Di dalam karnaval itu, Alex menemui pertunjukan mengerikan yang dipenuhi oleh artis sirkus yang seperti bayangan, boneka-boneka hidup, dan suara musik misterius. Namun, ia segera menyadari bahwa karnaval itu bukanlah tempat hiburan biasa. Alex merasa terperangkap di dalam lingkaran sirkus yang tak berujung, dikejar oleh bayangan dan suara tawa yang menakutkan. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum benar-benar terperangkap di dunia mimpi buruk yang mencekam itu. Cerita dimulai di kota kecil yang tidak disebutkan namanya. Di tengah-tengah kota itu, terdapat sebuah karnaval tua yang telah berdiri selama berabad-abad. Namun, karnaval ini bukanlah tempat hiburan biasa. Itu adalah sirkus dari mimpi buruk dikelilingi oleh kabut tebal yang membuatnya sulit dilihat. Aku, seorang pelukis bernama Alex, secara tidak sengaja menemukan karnaval ini ketika aku tersesat di jalan-jalan kota yang gelap. Tanpa disadari, aku terdorong masuk oleh daya tarik yang aneh. Di dalamnya, aku disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Artis sirkus tampak seperti bayangan hitam dengan senyuman aneh yang menyelinap di wajah mereka. Mereka melakukan pertunjukan yang tidak dapat dipercaya, seperti melompat dari satu dunia mimpi ke dunia mimpi lainnya. Saat aku berjalan melewati tenda-tenda yang dipenuhi dengan suara tertawa yang menakutkan, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Suara musik yang merayu terdengar dari kejauhan menghipnotis pendengarnya. Saat malam semakin larut, penonton di karnaval ini semakin terlihat seperti bayangan. Mereka tertawa dan bersorak, tetapi ada kegelapan di mata mereka yang membuat bulu kuduku merinding. Aku terjebak dalam lingkaran sirkus yang tak berujung, dikejar oleh bayangan aneh dan suara tawa yang tak berkesudahan. Setiap kali aku mencoba keluar, aku malah kembali ke tempat yang sama. Pada suatu malam, di bawah cahaya remang-remang, aku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan, boneka-boneka raksasa yang hidup. Mereka bergerak dengan gerakan yang tidak manusiawi, dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang intens. Aku sadar bahwa aku harus menemukan cara untuk keluar dari karnaval ini sebelum aku benar-benar terperangkap di dalamnya. Tetapi setiap langkahku diikuti oleh suara bisikan yang mengatakan bahwa aku tidak boleh pergi, bahwa aku seharusnya menjadi bagian dari pertunjukan ini selamanya. Dengan hati-hati, aku merencanakan pelarianku. Aku menyelinap melalui lorong-lorong yang gelap, melewati tenda-tenda dan boneka-boneka hidup yang menatapku dengan mata yang tak berkedip. Akhirnya, aku menemukan pintu keluar yang tersembunyi di balik tenda besar. Tetapi sebelum aku bisa melangkah keluar, seorang badut muncul di hadapanku. Dia memiliki senyum yang lebar dan mata yang gelap, dan dia berkata, Kau tidak boleh pergi, ini adalah rumahmu sekarang. Dengan tiba-tiba, karnaval itu berubah menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Cahaya remang-remang menjadi merah menyala, dan semua bayangan di sekitarku mulai mengejarku. Aku berlari secepat mungkin, terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Akhirnya, aku terbangun di tempat tidurku dengan keringat dingin. Tapi sesuatu terasa aneh, sebuah karci sirkus yang terlihat usang tergeletak di meja riasku. Itu membuktikan bahwa karnaval itu nyata, dan aku mungkin tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Sejak saat itu, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam, sesuatu yang datang dari karnaval berhantu itu. Mungkin aku benar-benar telah menjadi bagian dari pertunjukan yang tak berakhir di antara boneka-boneka hidup dan bayangan yang mengejar di malam yang gelap.